Halo semuanya balik lagi sama ku Kriptono jadi di video kali ini Kriptono akan membahas koin DGP ya karena disini ada yang minta review jadikan Kriptono bahas dan disini Kriptono gak akan review apa yang lengkap lagi karena Kriptono udah pernah bikin ini untuk koin DGP itu udah berapa kali ya 3 atau 2 gitu dan kalau kalian mau cek coba aja di video-video sebelumnya kayaknya ada dah antara 3 dan 2 video dan kemungkinan ini yang keempat kali ya ataupun 3 kali Kriptono bahas DGP kalau kalian tau ya sini DGP ini proof of work sama made by Bitcoin ya tapi dia juga ada NFT IOT, payment, medium of exchange manable dan multiple algorithm nah kalau dari crypto slide nya POV sama smart contract karena dia udah punya smart contract sendiri kalau kita cek dia gak ada smart contract ya jadi pool smart contract nya dia nah harga paling tinggi itu 0,16 dan sekarang harganya 0,0098 kalau kita cek disini dia rankingnya 154 ya paling berarti udah sangat kecil ya terus market cap nya juga lumayan lumayan gak terlalu besar ya ada 156 juta dollar ya terus market cap nya dia ada 21M dan sekarang sisa peredaran supply nya ada 15M sekarang ya dan volume nya udah naik lumayan persen ya kalau kita cek dari harganya kita cek ke binance bentar guys terus sorry nah kita lihat dari daily dia juga udah tembus dari MA50 100 dan 200 ya karena kalau kita lihat dia POE mirip kayak Bitcoin kalau misalkan Bitcoin ngaceng pasti ngaceng juga guys untuk sektor POE juga nah kayak kayak pun Raven Raven juga sama Raven juga POE nah ngaceng juga cuman gak terlalu ngaceng ya kayak si ini apa ya DGB si Raven itu kalau DGB lumayan ngaceng parah ya udah lumayan oke dia paling tertinggi itu di 0,015 ya kalian bisa cek aja nah kalau kita lihat dari 3 day nya 3 harinya dia udah nge-break dari MA50 dan udah di atas MA50 ya kalian bisa cek aja ini ya ini ini time ramp 3D nah kalau kita cek dari weekly nya kalau weekly nya masih belum masih di bawah MA50 semoga aja dia bisa nge-break di MA50 biar lumayan lah naiknya juga biar bisa bertanger ataupun bertahan di harga 0,01 gitu jadi lumayan enak buat kalian bisa take profit ataupun kalau kalian mau hold terus lah yang pentingnya pakai duit nganggur ya jangan pakai duit tapur jadi itu aja sih yang bisa kriptono bahas dari pembahasan DGB ataupun DGBYPE thank you untuk semuanya dan see you in the next video bye bye I love you and undo thank you